selamat menikmati 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 Ada dua operator kita, yaitu Mas Tio Faryandi dengan Pak Agustio yang menggunakan alat XL-nya dengan AB-nya. Mereka saling estafet dari tempat pengepukan dan pengerukan, ditaruh di atas, lalu nanti dari XL-nya dia akan loading ke dump truck yang sudah kita saksikan tadi. Sobat Jalan Jaya Jakarta sebelum ada eksavator kedua yang berada di jalan inspeksi, hanya eksavator yang dikemudikan oleh Mas Tio Faryandi yang melakukan kerja ekstra. Bukan cuma mengeruk, mengepok, namun sekaligus membantu mengangkut lumpur ke dump truck saat loading lumpur. Dengan tambahan satu unit eksavator yang dioperatori oleh Mas Agustio ini, jelas sangat meringankan beban Mas Tio. Sebelumnya memang dengan adanya XL itu sangat terbantu sekali Pak ya, waktu itu hanya AB saja, karena untuk loading itu jarak dari kali untuk memindahkan lumpur ke mobil itu memang jaraknya agak jauh dan kita memang untuk daya lihat dari seoperator itu tidak terlalu jelas. Oleh karena itu dengan adanya XL itu akan mempermudah pengepukan atau loading untuk kita masukkan ke dump truck, jadi lebih jelas lagi karena jarak dari antara tumpukan tanah ke XL itu lebih dekat ke arah mobil. Jadi memang dengan adanya XL sangat membantu mobilisasi untuk loading ya, untuk loading ke dump truck, jadi tidak harus AB ini bekerja dua kali dari pengerukan, pengepukan, dan loading. Jadi cukup AB ini hanya tugasnya pengerukan, pengepukan, memindahkan tumpukan itu lalu nanti dari XL yang akan memasukkan ke dalam dump trucknya. Sobat jalanan Jakarta menurut Mas Ritwan, awalnya satu unit eksavator yang ingin difungsikan untuk loading dinaikkan di atas gundukan tanah ini. Namun oleh karena gundukan tanah ini milik dinas pertamanan dan akan dijadikan taman, maka eksavator pun terpaksa harus berada di jalan inspeksi mepet dengan seat pile agar posisinya tidak mengganggu pengguna jalan lain. Ya memang pada dasarnya waktu itu memang sempat kita loading di sini Pak ya, di taman ini yang dibawa naungan pertemanan. Oleh karena itu kita sudah pengajuan permohonan untuk menaikkan alat kemari, tapi di satu sisi kan memang taman itu penting juga penghijauan itu untuk lingkungan dan masyarakat. Akhirnya kita ngambil keputusan sebagai dari sumber daya air khususnya di alat berat untuk loading. Kita geser alat itu di sebelah kanan saya dan itu memang jadi penghijauan untuk masyarakat untuk sore hari di sini tidak terganggu. Seperti itu Pak. Sobat Jelajah Jakarta tahu nggak pada saat acara bakti kita untuk Jakarta, di lokasi ini standby kurang lebih 42 dam truk. Di mana total kubikasi lumpur yang terangkut dalam satu hari itu mencapai 726 meter kubik. Hari minggu kemarin tanggal 19 November, sedang ada acara bakti kita untuk Jakarta. Kemarin kita telah menerjunkan beberapa dam truk, sekitar hampir 42 dam truk. Yang mana ada 13 dam truk yang 13 kubik, yang volumenya 13 kubik, ada yang 5 kubik dan yang 8 kubik. Total kendaraan saat itu ada 42 kendaraan dam truk. Itu total dari semua kubikasi yang kita angkut ya ada sekitar 726 kubik pada hari minggu itu. Seperti itu. Untuk kemarin di hari Senin, alhamdulillah masih ada tetap untuk pembagian kendaraan ya Pak. Pembagian kendaraan dari wilayah-wilayah lain. Kemarin ada sekitar 13 sampai 14 kendaraan dam truk untuk di wilayah Bukit Diri. Terima kasih. Pembagian kendaraan dari wilayah Bukit Diri. Sobat Jalanja Jakarta mengenai akses kendaraan Sudin SDA Jakarta Selatan sudah melakukan sosialisasi pada warga untuk memindahkan kendaraan pribadi yang diparkir di pinggir jalan. Hal ini agar tidak mengganggu aktivitas keluar dan masuk dam truk saat aktivitas pengangkutan lumpur di segmen ini. Ya sebelumnya memang dari pihak sumber daya air ya sudah koordinasi dari kerurahan kecamatan sudah koordinasi dengan pihak RT dan RW untuk segera meminimalisir untuk kendaraan yang memarkir di bahu jalan agar tidak mengganggu mobilisasi kita dalam bekerja khususnya dalam loading. Untuk saat ini masih ada terlihat mungkin nanti akan disosialisasikan ulang kembali Pak ke masyarakat agar lebih perhatian kembali dengan kerja kami di Kali Celiung ini. Sobat Jalanja Jakarta sebetulnya lokasi pengerukan, pengepokan, dan pengangkutan lumpur ini merupakan pengulangan aktivitas tahun-tahun sebelumnya. Sebab menurut Mas Ritwan yang namanya lumpur di sungai sebesar Celiung seperti ini tidak akan pernah habis. Selalu ada dan ada lagi lumpurnya oleh karena itu pengerukan memang harus rutin dilakukan. Sebenarnya untuk normalisasi Kali memang kita sampai saat ini belum ada target Pak untuk pengerukan karena namanya Kali Celiung ini sendiminya selalu ada terus Pak. Berarti alat, berarti itu memang harus ada. Oleh karena itu untuk target pengerjaan kita sebenarnya di BKD 01 itu sudah kelar Pak. Sudah selesai, sudah kita selesaikan dan sudah pindah ke BKD 02, 03, dan saat ini ada di BKD 04. Nah oleh karena itu dengan adanya sedimen tumpukan seperti ini lagi, kita harus kembali lagi Pak untuk pengepokan dan pengerukan sedimen yang ada. Sopat Jalan Jakarta di akhir wawancara dengan saya, Mas Ritwan menitipkan pesan-pesan kepada warga maupun petugas dari unit Al-Kalsuddin STA Jakarta Selatan. Berikut pesannya. Sopat Jalan Jakarta Sopat Jalan Jakarta untuk tidak membuang sampah di pinggir Kali. Ketiga, mohon kepada masyarakat kerjasamanya juga untuk bisa menjaga alat-alat kami juga karena juga ini miliknya memprop DKI Jakarta. Agar lebih perhatian lagi terhadap alat-alat kami untuk tidak kotor atau tidak mengotori alat-alat kami seperti ini. Baik buat rekan-rekan saya yang saya cintai khususnya para driver dan operator alat berat, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Jaga kesehatan kalian karena kerja kalian adalah untuk masyarakat DKI Jakarta demi kebaikan DKI Jakarta. Baik Sobat Jalan Jakarta, demikian episode kali ini menjelajahi Sungai Ciliwung segmen Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan Jelajah Jakarta sampai akhir. Support terus Jelajah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!